Sekarang, Alhamdulillah sudah dimulai pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Dan sekali lagi, ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Kita harapkan nanti akan ada kerjasama investasi-investasi yang baru. Target Operasional Mega Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini mundur menjadi Juni 2023. Tak hanya terhambat kendala teknis, namun juga mengkak dalam biaya yang terpaksa disuntik dengan dana APBN. Perubahan pembiayaan ini menunjukkan buruknya perencanaan pemerintah saat merancang proyek kereta cepat yang sejak Allah telah menuai pro dan kontra di publik. Sampai saat ini secara keseluruhan kereta cepat Jakarta-Bandung telah diselesaikan 79,9 persen. Yang kita harapkan nantinya di akhir tahun 2022 ini sudah bisa diuji coba. Dan kemudian pada bulan Juni 2023 bisa kita operasionalkan. Di saat pembangunan telah mencapai 79,9 persen selama enam tahun belakangan ini, target operasional kereta cepat Jakarta-Bandung terpaksa molor dari Desember 2022 menjadi Juni 2023. Hal ini disebabkan PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, KCIC, menemukan struktur tanah di salah satu lokasi pengerjaan terowongan mudah longsor. Pusai terjadi pembangkakan biaya dari Rp86,5 triliun menjadi Rp114,2 triliun. Apabila beroperasi, kereta cepat diperkirakan tidak dapat bergantung hanya dari penjualan tiket. KCIC pun sempat berencana mengembangkan Kawasan Terintegrasi atau TOD, Transit Oriented Development. Dari empat stasiun pemberhentian antara Jakarta-Bandung, ada tiga TOD yang dikembangkan, yaitu Halim Superblok seluas 19,2 hektare, Kota Wana atau Karawang seluas 250 hektare, dan Talaga Luar atau Tegal Luar seluas 340 hektare. TOD menurut Bank Dunia merupakan konsep pengembangan kawasan urban yang mengintegrasikan sistem transportasi dengan hunian, pusat bisnis, perkantoran, dan rekreasi. Karakteristik TOD adalah jalur transportasi dengan bangunan yang berorientasi keamanan dan kenyamanan, ramah bagi pejalan kaki, dan penggunaan lahan yang maksimal untuk publik. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong pengembangan TOD kereta cepat. Ia mengusulkan agar kawasan tersebut berada di sekitar stasiun Bandung. TOD itu prinsipnya tiga, ini ingat-ingat, ini kayak kuliah, kayak ujian ya. Density, design, diversity, itu rumus TOD itu. Jadi, density harus ada kepadatan di situ. Jadi, jumlah orang harus dihitung. Kemudian, design artinya, designnya harus bagus, membuat flow orang itu nggak naik turun. Kemudian tadi, diversity itu menunjukkan harus campuran. Contoh ya, the best TOD nih, IFC Hong Kong. Sebuah kawasan TOD paling keren di dunia menurut saya. Nah, sehingga, si titik magnetnya itu adalah stasiun. Nah, jadi itu konsep TOD itu sebenarnya begitu. Di mana ada ribuan orang tumplek di situ, harus ditangkap oleh diversity multifungsi kegiatan. Ada kegiatan belanja, ada kegiatan ngantor, kegiatan minap, atau kegiatan apapun. PT KAI sebagai salah satu anggota konsorsium proyek kereta cepat menyebut belum ada rencana mengembangkan TOD di stasiun Bandung. Sementara KCIC akan mengembangkan TOD dalam skala besar apabila sudah mendapatkan sumber pendapatan baru. KCIC saat ini berfokus pada penyelesaian konstruksi jalur kereta. Kenapa kita diminta untuk di-hold dulu? Karena terkait masalah pendanaan, skala prioritas. Ini adalah railway project ya, bukan TOD project. Railway project turunannya lah TOD project. Bukan kebalikannya, TOD project turunannya railway. Jadi, tetap harus railway-nya harus dipokuskan dulu. Karena ada masalah pendanaan yang urgent, ya kita diminta di-hold dulu. Bukan terus di-stop enggak. Rencana yang dulu dibuat di stasiun Halim, Karawang, Tegaluar, Walini, itu masih tetap ada. Tapi belum menjadi fokus saat ini. Akan dikembangkan dalam tahapan selanjutnya. Pengerjaan jalur kereta cepat masih terus berlangsung agar dapat beroperasi tepat waktu. Di sisi lain, pengembangan TOD tidak dapat terpisahkan dari proyek ini karena dapat menjadi potensi bisnis yang menarik bagi KCIC. Terima kasih. Terima kasih.